Halo assalamualaikum jadi di video kali ini ini mau buat video tutorial cara untuk mengatasi Corel Draw yang begini ini ini kan tidak bisa di apa-apakan ini ketemu kalau ini itu ilegal jadi kita langsung saja ke videonya tanpa panjang lebar jadi penampakannya Corel Draw kalau misalnya kita sudah trajeksi ilegal itu seperti ini guys tidak bisa di apa-apakan ini kita close aja ini biasanya tidak bisa nge-save ya ini lama ya Corel kalau sudah nah kayak gini guys ini kalau misalnya apa sudah trajeksi ilegal itu ini biasanya tidak bisa nge-save buka dulu pembuktian tidak bisa nge-save nya kok ada fokus sel bikin bangun nah nah disini guys ini tidak bisa di klik nah save nya tidak bisa save as tidak bisa ini sudah bisa semua nah caranya kita itu langsung tutup saja nih bentar ini kita tutup tutup caranya itu kita tinggal klik tombol searching disini terus ketik run nah setelah muncul apa mockup run disini kita ketik regedit 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 nah terus di yes nah setelah nah setelah seperti ini kita buka yang hikei lokal machine buka kliknya disini terus ke ke software ke software ke software terus hapus yang ini protect sys 64 hapusnya langsung ke ini delete delete nah akan muncul perintah seperti ini kita klik yes terus kita scroll lagi ke bawah kita hikei yang pusar dibuka terus ke bawah klik yang default terus ke bawah lagi software lagi protect sys 64 dihapus juga delete lagi nah setelah dihapus ini apa jendelanya ditutup terus udah selanjutnya buka ini file explorer nah setelah itu kita klik C buka dulu nah terus disini kita ketikan P besar program data D nya besar data tanpa sepasi langsung di enter nah setelah ini kita cari ini ke bawah ini ada tulisan protect sys 64 ini kita hapus do ya hapus lagi continue nah selanjutnya reselbin nya kita bersihkan dulu anti reselbin terus yes setelah itu kita bisa melihat kalau corel nya itu sudah bisa kita buka kayaknya sih selamanya sih kita buka dulu ini bakal muncul perintah-perintah seperti ilegal cuman kita bisa nge-save nah seperti ini tutup tutup nah ini posisi internet masih hidup ya gak perlu dimatikan setelah itu kita lihat dulu setelah itu kita lihat dulu setelah itu kita buat new document untuk mencoba terus bikin kotak misalnya nah ini sudah bisa guys nah sudah bisa nge-save save us dan export kalau kita klik save tadi kan gak bisa nah ini sudah bisa nge-save jadi corel nya sudah bisa berjalan seperti semula nah jadi begitu saja video cara untuk nge-crack corel draw tanpa perlu ribet-ribet pakai crack dan sebagainya itu bisa berlaku seumur hidup gitu kalau misalnya nanti gagal diulangi lagi begitu kalau misalnya ada yang menanyakan silahkan tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh